Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 4 Mediatek dengan kodename Nickel jadi handphone ini kasus awalnya adalah restart karena menggunakan ROM Global seperti tutorial yang sudah kita berikan kemarin untuk mengatasi kasus restartnya adalah dengan flashing ke ROM Cina namun setelah kita flashing ke ROM Cina justru muncul satu masalah lagi yaitu handphone ini terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk bypass akun Mi nya cukup dengan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan filenya yang pertama tentu saja kita harus menginstall driver dulu dan untuk drivernya disini kita ada dua ada driver Mediatek dan juga driver ADB silakan teman-teman install satu per satu dulu kita coba mulai dengan driver Mediatek sudah kita jalankan installernya tinggal kita klik next-next saja kemudian install lalu kita tunggu sampai driver Mediatek nya ini terinstall namun bagi teman-teman yang sudah menginstall driver Mediatek bisa melewati langkah ini untuk selanjutnya eksekusi saja saat proses installnya mungkin akan muncul notifikasi Windows Security seperti ini kita bisa pilih menu yang bawah yaitu install this driver software anyway kemudian kita lanjutkan proses installnya sampai dengan selesai ini dia sudah selesai kita klik finish saja selanjutnya kita install driver ADB nya ada ADB setup 143 kita double klik lagi kemudian kita double klik juga untuk file Excel di dalamnya sampai muncul tampilan installernya seperti ini tinggal kita ikuti ini aja perintah yang muncul pada installernya do you want to install ADB in Facebook kita ketikkan huruf ya aja kemudian tekan enter install ADB system white ketikkan ye lagi kemudian tekan enter installing ADB in Facebook kita tunggu sebentar kemudian do you want to install device driver ketikkan ye lagi kemudian enter ini ada tampilan installer lagi kita klik neck aja kalau sudah ada di to use kita klik finish setelah selesai proses installing driver nya kita kembali ke folder sebelumnya jadi kita akan gunakan dulu file Bypass Microtnickel kita ekstrak dulu klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstrak nya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi magelang flasher kalau sudah kita ketikkan kita klik ok aja kemudian kita tunggu sampai file nya terekstrak dan muncul sebuah folder dengan nama Bypass Microtnickel langsung aja kita buka folder hasil ekstrak nya di dalamnya ada folder SP flash tool kemudian file scatter dan file tutorial Oke kita akan coba untuk menjalankan SP flash tool nya dulu karena file scatter ini bisa kita lakukan flashing menggunakan SP flash tool Oke ini dia kita buka lagi folder SP flash tool di dalamnya kemudian kita jalankan file dengan nama flash tool.exe sampai SP flash tool nya berjalan seperti ini muncul notifikasi the scatter file cannot found kita klik ok aja kemudian kita tunggu dan ini dia SP flash tool nya sudah berjalan di SP flash tool ini ada dua kolom yaitu kolom download agent dan scatter loading file yang pertama kita isi adalah kolom download agent kita klik aja menu download agent di sebelah kanan kemudian isi dengan file mtk allin1da.bin kemudian kita klik ok sampai file tersebut terinput pada kolom download agent selanjutnya untuk kolom scatter loading file kita isi dengan file scatter tadi ada mt6797 androidscatter.txt jadi file ini akan kita inputkan pada kolom scatter loading file di SP flash tool nya langsung aja kita pilih menu scatter loading kemudian kita arahkan ke folder file scatter nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian di folder Bypass Microtnickel kemudian ini dia untuk file scatter nya mt6797 androidscatter.txt kita open aja langsung sampai file scatter nya terinput pada SP flash tool nya oke selanjutnya sekarang kita akan masuk ke menu format di sini kita pilih yang manual format flash dan di bawahnya ada dua kolom yaitu begin address dan format length isi ini dari kedua kolom ini kita hapus semuanya kita ganti dengan kode yang sudah kita sediakan di file tutorial txt kita buka file nya di sini ada kode sesuai dengan nama kolomnya yaitu begin address dan format length tinggal kita copy paste aja kode-kode yang sudah tersedia ini sesuai dengan nama kolomnya begin address kita copy paste ke kolom begin address dan format length kita copy paste ke kolom format length seperti ini oke selanjutnya kita akan siapkan handphone ini untuk terhubung ke komputer namun sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita pastikan dulu jika handphone ini tidak terhubung ke jaringan internet via wifi bagi teman-teman yang handphonenya sudah terlanjur terhubung ke jaringan internet via wifi silahkan bisa lupakan jaringan terlebih dahulu atau jika teman-teman menggunakan kartu data seluler maka silahkan dilepaskan dulu kartu simnya selanjutnya karena handphone ini tidak bisa kita matikan maka akan kita coba untuk mematikan handphone ini dengan melepaskan soket baterainya jadi kita harus melepaskan juga casing belakangnya dan untuk melepas casing belakangnya ini hadap hati-hati karena kebetulan untuk sensor fingerprintnya ini jadi satu sama casing belakangnya ketika kita coba untuk melepaskan casing belakangnya maka saat mengangkatnya harus hati-hati jangan terlalu kenceng karena kalau kita angkat terlalu kenceng khawatirnya nanti sensor fingerprintnya akan tertarik dan putus oke ini dia kita coba untuk melepaskan dulu casing belakangnya oke sudah terlepas pelan-pelan kita cukup bongkar aja di sebelah kanan seperti ini jangan sampai sensor sidik jadinya tertarik dan putus kemudian tidak perlu kita lepaskan sensor sidik jadinya cukup kita congkel aja di bagian soket baterainya kita lepaskan soket baterainya jangan kita pasang dulu sekarang bisa kita hubungkan handphone ini ke komputer tanpa baterai yang terhubung ke mesin sebelum kita hubungkan handphonenya kita klik dulu menu start pada SP flash tool baru sekarang kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh SP flash tool kita tunggu sebentar dan ini dia handphone sudah terbaca kemudian muncul keterangan format oke kita akan lihat hasilnya Apakah handphone ini cukup sampai di sini akun minyak sudah berhasil kita bypass atau masih membutuhkan langkah lebih lanjut lagi oke sekarang kita akan coba untuk nyalakan handphone ini kok belum nyala ya Oh ternyata baterainya belum aku pasang oke kita coba untuk pasang dulu baterainya lupa tadi ya kita pasang dulu soket baterainya kemudian kita nyalakan handphone ini tekan aja tombol powernya dan kita akan lihat hasilnya apakah tampilan terkunci akun mi pada handphone ini sudah hilang atau belum setelah kita lakukan format mi akunnya menggunakan SP flash tool Oke kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai jika nanti tampilan terkunci akun minyak pada handphone ini sudah hilang kemudian handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu lalu kita coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet dan tidak terkunci lagi akun minyak maka prosesnya sudah selesai handphone sudah clean akun minyak dan bisa kita gunakan seperti semula lagi dengan normal lagi dan ini dia untuk tampilan terkunci akun minyak sudah hilang ya berarti handphone ini sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu kebetulan MIUI yang kita install di handphone ini adalah MIUI 10 versi Cina stable yaitu versi terakhir yang didapatkan Redmi Note 4 ini untuk connect to network atau hubung ke jaringan tidak perlu kita lakukan sekarang kita set up dulu handphone ini sampai ke tampilan menu setelah selesai proses setupnya baru kita coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet apakah handphone akan terkunci lagi atau tidak akun minyak kita akan cek sekarang kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wifi dan kita tunggu sampai handphone ini mendapatkan koneksi internet oke kita kembali kita masuk ke bagian akun MI dan ternyata handphone ini terkunci lagi akun minyak berarti ada langkah lebih lanjut yang perlu kita lakukan tidak hanya sekedar untuk Bypass akun MI menggunakan SP flash tool saja namun sekarang kita perlu lagi untuk menghilangkan tampilan terkunci akun minyak ini menggunakan SP flash tool kembali jadi kita bisa putuskan dulu jaringan internetnya kita lupakan dulu Wifi nya kita forget network handphone ini tidak terhubung lagi ke jaringan internet via Wifi kemudian kita matikan ulang handphonenya dan kita Bypass lagi menggunakan SP flash tool langsung aja kita lepaskan dulu soket baterainya kemudian kita menuju ke SP flash tool nya dulu kita klik lagi menu startnya kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer tanpa baterai terhubung ke mesinnya dan kita tunggu sampai infonya terbaca oleh SP flash tool ini dia sudah terbaca kemudian muncul keterangan format oke tampilan terkunci akun MI berhasil kita Bypass lagi kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita langsung pasang soket baterainya dan kita nyalakan handphone ini tadi sudah kita lakukan langkah ini kemudian kita coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet ternyata handphone ini terkunci lagi akun minyak maka setelah kita Bypass menggunakan SP flash tool ini jangan kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet kita akan gunakan dan sebuah tool sakti lagi untuk mem Bypass ADB nya jadi kita akan gunakan metode Bypass ADB pada Redmi Note 4 Nickel ini agar saat handphone kita hubungkan ke jaringan internet akun minyak tidak terkunci lagi namun kita tunggu dulu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu karena ada beberapa setup yang perlu dilakukan pada handphone ini kemudian setelah setupnya selesai di handphonenya kita menuju ke tampilan komputer lagi untuk kita jalankan tool Bypass ADB nya Oke ini dia handphone sudah masuk ke tampilan menu lagi jangan kita konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet ya pastikan handphone jangan terhubung ke jaringan internet atau wifi nya bisa kita matikan dulu saja kemudian kita akan aktifkan opsi pengembang pada handphone ini caranya kita masuk ke menu setting kemudian masuk ke tentang ponsel atau ke my device kita akan aktifkan opsi pengembang masuk ke all spec dulu kemudian kita ketuk berkali-kali mi MIUI versinya sampai muncul keterangan you are no developer kemudian kita bisa kembali kita kembali lagi kita masuk ke additional setting kemudian kita masuk lagi ke bagian developer option kemudian kita Scroll ke bawah sedikit kita aktifkan debugging USB nya yang perlu kita aktifkan hanya debugging USB nya allow USB debugging kita klik ok untuk selanjutnya USB debugging ini jangan sampai kita matikan atau handphone akan terkunci akun minyak lagi debugging USB harus tetap menyala jangan kita matikan oke SP flash tool kita close kemudian tutorial TXT nya kita close juga disini kita akan gunakan sebuah tool ada wood m tool miklut bisa kita ekstrak dulu file ini kita klik kanan kemudian ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan tool di dalamnya ada wood m tool exe kita double klik aja file ini sampai toolnya berjalan ketika kita menjalankan tool ini akan berjalan pula browser di belakangnya langsung mengakses ke esivimware.com selaku developer dari tool ini untuk brosernya bisa kita close saja karena tidak kita gunakan kemudian kita fokus ke wood m tool nya disini kita akan gunakan tool wood m ini untuk Bypass adb nya dengan syarat kedepannya nanti USB debugging jangan kita matikan Oke kita hubungkan sekarang handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi kemudian disini pada wood m tool nya ada menu unlock me akun kita klik menu unlock me akun nya sampai muncul notifikasi pada handphone ini untuk allow USB debugging berikan centang pada always allow kemudian kita klik ok notifikasi allow USB debugging nya dan kita klik ulang menu unlock me akun pada boot m tool nya dan kita tunggu sampai prosesnya selesai remove me akun from data kemudian muncul notifikasi waiting for the bugger pada handphonenya dan sekarang handphone otomatis restart jika kita perhatikan pada boot m tool nya muncul keterangan remove me akun oke kemudian di bagian terakhir ada all done by word m tool berarti proses untuk Bypass adb pada Redmi Note 4 ini sudah selesai jadi Bypass me cloud dengan metode adb pada Redmi Note 4 nickel sudah selesai tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai ini tidak terlalu lama untuk proses loadingnya selanjutnya handphone ini masuk ke tampilan menu dan ini dia handphone sudah masuk ke tampilan menu bisa kita lepaskan dulu kabel datanya untuk notifikasi waiting for the bugger ini bisa kita hilangkan dengan klik menu for close saja oke selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita akan lihat hasilnya kita nyalakan dulu untuk ulangnya atau Wifi nya kemudian kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dan kita tunggu sampai handphone ini terhubung ke jaringan internet dan ini dia handphone sudah mendapatkan koneksi internet via Wifi kita cek masuk ke bagian akun Mi kita bisa buka dulu disini kemudian kita coba untuk tes koneksi dengan melakukan browsing menggunakan browser di handphone ini untuk roomnya aku install room cina stable room terakhir yang didapatkan handphone ini kenapa kita gunakan room cina pada redmi note 4 mediatek dengan kodenam nickel ini sesuai dengan pengalaman kemarin redmi note 4 mediatek dengan kodenam nickel yang menggunakan room global jika di update layanan Google Play nya atau Google Play servicenya maka akan mengalami kasus restart sementara jika kita gunakan dengan room Cina kasus restartnya tidak muncul lagi sekalipun kita sudah update layanan Google Play nya kemudian untuk GPS nya kita setting ke akurasi tinggi kasus restartnya tidak muncul pada room Cina ini karena memang room Cina bawaan aplikasinya seperti ini tidak ada aplikasi Google Play maka untuk aplikasi Google Play Store nya kita harus menginstal manual untuk cara menginstal aplikasi Google Play Store teman-teman bisa simak tutorialnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi atau bisa dicari di channel magelang flasher tutorial ini kemarin sudah kita buatkan cara menginstal Google Play Store pada room Cina handphone Xiaomi Redmi Note 4 mediatek dengan kodenam nickel ini sekarang sudah aman akun Mi sudah berhasil kita Bypass kita gunakan untuk browsing aman akun Mi nya tidak terkunci lagi namun syaratnya handphone ini jangan sampai di non aktifkan opsi pengembang dan juga USB debugging nya jadi hanya ada dua syarat itu ya jangan kita non aktifkan USB debugging dan juga opsi pengembangnya jika kita non aktifkan USB debugging dan opsi pengembang maka akun Mi nya akan terkunci lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! Gap! Gap! Gap!